Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Kali ini sampai pada hikmah nomor 188 Pada hikmah nomor 188 Imam Ibn Atta'ilah menuliskan Jadi maksudnya kira-kira begini Ketika seseorang belajar ilmu hakikat Maka dalam perjalannya tersebut Orang tersebut itu memiliki banyak sekali pengetahuan-pengetahuan Pengalaman-pengalaman atau warid-warid dari Allah SWT Kalau dalam bahasa sederhana Pengalaman spiritual kira-kira begitu ya Atau mendapatkan warid dari Allah SWT Nah ketika pengalaman spiritual Tersebut diucapkan misalnya Atau dituliskan Atau direkam sehingga menjadi sebuah konten Sehingga menjadi sebuah kitab misalnya Maka tulisan-tulisan tersebut Kata-kata tersebut itu Keluar dari sesuatu yang disebut Faydoni wujdin Jelas ya Jadi pengalaman spiritual ketika diucapkan Kemudian menjadi kitab, menjadi konten Maka sumber pengetahuan tersebut adalah Pengalaman spiritual tersebut Atau Faydoni wujdin Keluar dari pengalaman atau dari hati yang bercahaya Itu tipe yang pertama Lalu ada orang-orang yang ketika melaksanakan Menjalankan perjalanan spiritual salik istilahnya Dia sampai pada tujuannya Sehingga disebut orang soleh Atau dalam istirah lain disebut sebagai wali Allah Kemudian dia itu mengucapkan Isi hatinya Atau menuliskan isi hatinya Atau merekam isi hatinya Dalam rangka mengajar para murid Jelas ya Saya ulangi Mudah-mudahan kita sama-sama belajar Di sini Nah kalau kita berangkat dari orang ya Ini ada orang yang sedang belajar Sampai kepada Allah Ada orang yang sedang belajar Ibadah supaya jadi wali Allah Nah ketika orang ini Menuliskan sesuatu Mengatakan sesuatu Membuat konten sesuatu Maka perkataannya tersebut Keluar dari pengalaman rohani tersebut Lalu ada orang kedua nih Dia mencoba melaksanakan Perjalanan spiritual Pengen mendapatkan ilmu hakat Sehingga sampailah dia menjadi seorang wali Allah Kemudian dia itu mengucapkan sesuatu Menuliskan sesuatu Membuat konten dan lain-lain Nah maka hal tersebut Kemungkinan besar dalam rangka tujuan Untuk mendidik para murid Untuk mendidik anak didik Atau dengan bahasa lain Beginilah Menurut penjelasan seorang ulama Ketika seseorang beribadah Dengan baik dan benar Pada akhirnya dia Merasakan kedekatan dirinya Dengan Allah Oke Kemudian dia itu merasakan Kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian perasaan dekatnya tersebut Dia ceritakan Nah itu Ibaratnya Ada yang keluar dari rasa tersebut Belum sampai Tapi hampir sampai Atau dengan kata lain Ketika seseorang Beribadah dengan baik dan benar Sehingga kemudian dia merasa Sampai kepada satu derajat yang baik Yang diri Allah misalnya Kemudian dia menceritakan sesuatu Tanpa tujuan mendidik Ya nulis-nulis aja Bercerita-bercerita aja Membuat konten-membuat konten aja Nah orang tersebut Dikatakan itu Atau disimpelkan lagi Ada seorang waliluyuh Yang menceritakan pengalamannya Menceritakan nasihatnya Tanpa Ada anak muridnya Tanpa ada anak didiknya Jadi bercerita untuk diri sendiri Kira-kira begitu Lalu ada waliluyuh Yang menceritakan pengalamannya Dalam rangka mendidik Anak didiknya Dengan kata lain Ada wali yang punya murid Punya santri Ada wali yang tidak punya murid Atau tidak punya santri Nah wali yang tidak punya murid Kemudian Mengatakan sesuatu Atau menulis sesuatu Maka dia dikatakan Keluar dari Faildo ni wujudin Nah sementara wali yang punya murid Punya santri Dia dikatakan Liqasdi hidayati muridin Mudah-mudahan benar dan bermanfaat Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'ul alim Wattub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ilanta Astagurukawatu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Jacturukies Jangan lupa Jangan lupa